DPR gelar rapat pengganti badan musyawarah untuk menempatan mitra kerja komisi. Koalisi Indonesia Hebat absen hadir dan gelar rapat konsultasi tandingan. Senin siang rapat pengganti badan musyawarah berlangsung di gedung parlemen. Rapat membahas penempatan mitra kerja komisi dan tata ruang kerja DPR. Fraksi P3 dan seluruh fraksi yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat tidak menghadiri rapat. Wakil Ketua DPR menyayangkan hal ini. Fahri menyarankan kelima fraksi segera memberi nama di alat kelengkapan dewan sehingga musyawarah bisa segera dilakukan. Kalau mau besok mereka bisa langsung kok besok itu mendaftarkan nama. Nah setelah itu baru kita bahas ya kan. Kan ada kemungkinan penambahan jumlah komisi. Kalau nambah jumlah komisi kan bisa masuk lagi ke situ. Mereka bisa jadi pimpinan. Semuanya itu gini ya. Daftar dulu di alat kelengkapan, masuk ke alat kelengkapan. Di sana nanti nego. Musyawarah mufakatnya itu ditentapkan di dalam komisinya. Bukan di paripurna. Paripurna tidak bisa negosiasi soal alat kelengkapan. Fahri mengusulkan pembentukan tiga komisi baru untuk mengakomodasi penuntutan KIH. Ketiga komisi bahkan membawahi lembaga negara yang tidak dapat ditangani sebelas komisi yang sudah ada. Fraksi PD Perjuangan langsung menolak usul pembentukan komisi baru. Itu tidak sah. Jadi tidak ada sampai sekarang tidak ada alat kelengkapan Dewan yang terbentuk. Bahwa yang terbentuk pimpinan Dewan itu pun dengan cara yang kita lihat sendiri bagaimana rekayasa yang luar biasa. Istilahnya jangan mengakomodasi. Mari kita duduk bersama. Karena tidak ada yang di sini mempunyai privilege, mempunyai hak keistimewaan. Tidak ada. Hak keistimewaan kita hanya diperoleh ketika kita mendapatkan legitimasi dari pemilu. Ketika kita di kelembagaan ini, secara proporsional sebenarnya PD Perjuangan lah yang punya lebih hak. Tapi itu pun kita kedepankan. Rapat DPR pengganti bamus versi KMP telah menetapkan penempatan mitra kerja komisi termasuk tujuh pos kementerian baru. DPR akan mensahkan hasil rapat pada paripurna selasa besok. Sementara itu, anggota Parlemen versi Koalisi Indonesia Hebat juga menggelar rapat konsultasi tertutup. Rapat merupakan tindak lanjut dari paripurna penetapan pimpinan alat kelengkapan Dewan versi KIH. Rapat membahas undang-undang MD3 dan koordinasi kelengkapan alat Dewan. Wibin Sonon, Otodirjo, Dede Rohalim melaporkan untuk NET.